Pada gelaran derby pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta Pada bekan ke-25 lanjutan Liga 1 2019 tersaji cukup menarik Bahkan ada sebuah kejadian tak mengenakan yang dialami Persib Bandung Usai berhasil memenangi duel melawan rival Bobuyutan Persija Jakarta dengan skor 2-0 Terlihat usai pertandingan terjadi sebuah insiden yang melibatkan sang striker Ezekiel Enduasel Dan para pendukung setia Persib Boboto Peristiwa tersebut terjadi seusai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan Striker asal chat itu sempat terlihat berteriak sembari mengatakan sesuatu kehadapan Boboto Namun aksi Ezekiel pun langsung dititikan oleh sang pelatih Robert Rene Albert Rupanya striker bujukan King Ezekiel itu tak terima dengan nyanyian bernada hujatan yang dilontarkan Boboto usai dirinya gagal mengeksekusi penalti Akibat kejadian tersebut hubungan Ezekiel dan Boboto pun kian memanas Sebelumnya Boboto juga sempat melontarkan kritik tajam pada Ezekiel yang performanya menurun gratis Dan semoga masalah King Ezekiel dengan Boboto dapat diselesaikan dengan baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!